Memperingati hari ulang tahun ke-118, PT Pegadaian Persero Kanwil 7 melaksanakan upacara di kantor setempat. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Pinwil 7 PT Pegadaian Denpasar, Nuril Islamia. Upacara diikuti oleh seluruh karyawan, manajemen, jajaran direksi, serta dewan komisaris. Dengan tagline, Era Baru Untuk Gadai, Pegadaian Kanwil Denpasar telah bertransformasi ke era digital dengan hadirnya aplikasi pegadaian yang dinamai Digital Service. Menurut pemimpin wilayah 7 PT Pegadaian Denpasar, Nuril Islamia mengatakan, perusahaan berhasil menunjukkan kinerja yang baik, yang ditandai dengan lambang bersih sebesar 2,775 triliun rupiah, serta memberikan kontribusi kepada negara dengan menyetorkan pajak sebesar 1,441 triliun rupiah dan dividen 1,005 triliun rupiah. Hadini merupakan pencapaian yang membanggakan bagi pegadaian. Di awal tahun 2019, siap yang memulai era transformasi, di mana seluruh insan pegadaian harus melakukan perubahan mindset dalam bisnis meraih pasar. Hal ini bertujuan di tahun 2023 nanti, pegadaian akan mendapatkan 2 kali lipat dari hasil perolehan saat ini. Disampaikan juga, untuk tahun ini, area Alden Pasar ditargetkan sekitar 4,6 triliun. Nantinya di tahun 2023, viaknya menargetkan 10,25 triliun. Pegadaian juga melakukan perubahan dalam layanan yang mengarah ke digital, dengan nama Pegadaian Digital Service dan juga memiliki investasi berupa tabungan emas yang bisa digunakan jaminan. Pegadaian sekarang sudah berubah, layanannya juga sudah berubah, sudah mengarah ke digital, ada namanya Pegadaian Digital Service, kemudian kami memiliki juga investasi berupa tabungan emas, yang tabungan emas itu bisa digunakan untuk jaminan haji, untuk digadai kembali, untuk dijaninan apam. Jadi kami memberikan alternatif investasi kepada masyarakat yang tidak bisa secara langsung investasi besar-besaran, tapi melalui tabungan emas yang bisa. Dengan hanya 6 ribuan sudah bisa memiliki emas. Itu yang dari segi investasi. Kemudian yang lain, produk-produk kami juga yang lagi ngetrend sekarang adalah, kami ingin juga melaksanakan namanya rahentas ciri tanah. Jadi nanti tanah itu akan dijadikan jaminan di Pegadaian. Tapi jaminan itu bukan nilai tanahnya, tetapi berapa sih biaya yang diperolehkan untuk mengelola tanah itu. Sehingga betul-betul yang kita harapkan kredit itu produktif. Itu yang kita lakukan. Nah, sehingga kenapa ini harus saya lakukan? Karena di tahun 2019 ini, saya ditargetkan harus bisa mendapatkan laba Rp700.202 juta. Tahun lalu kami mencapai laba Rp589.000.000.000.000.000 dari target Rp547.000.000.000.000.000.000.000. Jadi mau tidak mau, kami harus melakukan perubahan mendasar, termasuk layanan setidak macam. Ini awal kami, tonggak-tonggak kami untuk berubah di tahun 2019. Nuril menambahkan, sasaran pasar pegadaian di perrua segara milenial, pihak yang akan melibatkan dan mendorong generasi muda untuk menggunakan produk pegedaian melalui tabungan emas gadai prima. Layanan ini menjadi jawaban PT Pegedayaan Persero dalam menghadapi tantang encaman, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan pemotongan tumpang dan hiburan serta kegiatan sosial donodara yang diikuti seluruh karyawan PT Pegedayaan Persero Kanwil 7.